Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin pemirsa Kita bisa ketemu lagi ya Dalam suasana yang lebih baik bersama saya Saru Gunawan Dan saya Zizi Syahab Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini Ya semoga pertemuan kita kali ini Lebih baik dari kemarin Dan kita terus tetap istiqomah Dan senantiasa mendapatkan nur atau cahaya dari Allah SWT Ngomong-ngomong soal nur Berita yang pertama ini kita akan menghadirkan mengenai Benarkah kalau nur Rasulullah SAW ini Diciptakan sebelum adanya alam semesta Nah itu dia aku pernah mendapatkan informasi dari seorang ustad ya seperti itu Tapi begitu pas dikonfirmasi lagi ke guru yang lain Ternyata tidak seperti itu Nah ini seperti apa sih sebenarnya? Kita tahu kebenarannya seperti apa? Ini dia Benarkah nur Muhammad diciptakan sebelum adanya alam semesta? Pemirsa beriman Nabi Muhammad merupakan hamba Allah sekaligus utusannya Allah telah memilihnya sebagai hambanya yang paling mulia Dan sebagai pengemban risalah bagi seluruh umat manusia Selain itu Allah juga telah memuliakan beliau dengan beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya Pemurnian ajaran Islam dan pendidikan umat dengan ajaran yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Juga harus tetap menjadi langkah acuan dalam mendakwahkan Islam Hal ini dikarenakan masih ada keyakinan-keyakinan tidak benar oleh masyarakat luas Terdapat akidah-akidah yang diyakini kebenarannya Namun sebenarnya akidah tersebut adalah salah Di antara keyakinan tentang Nabi Muhammad banyak tersebar di masyarakat Khususnya bagi mereka yang bergelut dengan dunia kesufian Adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur atau cahaya Allah Dan nur Muhammad telah diciptakan sebelum adanya alam semesta Lalu sebenarnya benarkah keyakinan tersebut Pemirsa Keyakinan nur Muhammad ini diyakini oleh para kaum sufi Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Dia bertanya kepada Rasulullah tentang makhluk apakah yang paling pertama diciptakan oleh Allah Aja wa Jalla Lalu Rasulullah s.a.w.a.w. menjawab Wahai Jabir Sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan cahaya Nabimu dari cahayanya sebelum menciptakan yang lain Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang panjang Disebutkan oleh Al-Azluni di kitabnya Kasful Kavah Hadis nomor 827 dan menyandarkan periwayatannya kepada Abdur Razak Penyusun Musanaf Namun setelah diteliti oleh para ulama Ternyata penyandaran hadis ini kepada Abdur Razak tidaklah benar Hadis ini tidak ditemukan di dalam Musanaf beliau Sheikh Al-Albani Rahimahullah berkata di dalam kitab silsilah As-Shahihah 133 Hadis Abdur Razak sanatnya tidak diketahui Hal ini menunjukkan akan kepalsuan hadis tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!